Halo, soh Setangga Jedara-jedara jadi emang pintu Halo, Assalamualaikum semuanya apa kabar? Selamat datang kembali di Ngabibita Dan di Ngabibita hari ini Aku akan masak dan makan Salah satu makanan Korea lagi Karena banyak dari teman-teman yang Teh, makanan Korea lagi dong Semenjak yang topukis sama Kim J Ternyata kalian suka, karena aku juga suka banget Sama makanan Korea Oke, hari ini aku akan menunjukkan Sama kalian bagaimana cara membuat Bibimbab Oke, sebelum kita mulai masaknya Aku mau kasih tau dulu ya Sama kalian apa itu bibimbab Karena gak semua orang tau bibimbab ya Ini aku bacain dari Wikipedia Which is informasi yang sangat akurat Oke, bibimbab From Korean bibimbab, sometimes English choice as bibimbab Or bibimbab Is a Korean dish The word literally means mixed rice Bibimbab is served as a bowl of white rice Topped with namul Also sauteed and seasoned vegetables And gotchujang or chili paper paste Soy sauce and dunjang A fermented soybean paste A raw or fried egg And sliced meat Usually beef are common additions The hot dish is stirred together Truly just before eating Oke, jadi itu adalah penjelasan dari bibimbab Jadi intinya adalah nasi campur Dengan berbagai macam sayuran Dan daging Dan juga telur gitu ya Oke, sebelum kalian adu argumen di komen nanti Oh itu beda bibimbabnya Kok begitu? Kok begini? Kok begini? Kok begitu? Nih aku bacain ya Variasinya ya Jadi ada beberapa Macam variasi Ada Yuko bibimbab Atau Beef tartare bibimbab Kemudian ada Fresh nail soybean paste Bibimbab Atau Daging dan telur yang mentah Jadi karena mangkuknya sangat panas sekali Nanti pas diaduk matang sendiri gitu ya Kemudian ada Junju bibimbab Which is Nasinya Dimasak dengan Kaldu sapi Bukan dengan air Oke, kemudian ada Jinju bibimbab Kemudian ada Hildiup 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 Raw fish bibimbab Jadi ikan mentah Kemudian ada Rui bibimbab Kemudian ada Jeyuk bibimbab Seisak bibimbab Kemudian ada Tongyong bibimbab Dengan seafood Kemudian ada Sansei bibimbab Jadi itulah berbagai macam Variasi dari bibimbab Jadi bibimbab itu Gak cuma satu macam Oke, bermacam-macam Oke Tanpa panjang lebar Kita mulai masaknya Yuk Oke, pertama-tama Tentu saja Kamu harus masak nasinya Gak usah aku tunjukkan kan Aku mau bikin Nasinya Dari Beras jasmine Kalian mau pakai beras apa aja Terserah Oke Kemudian setelah itu Sekarang aku mau Rebus Togenya Kita masukkan Togenya Setelah itu Kita tambahkan Garam Oke, toge ini Akan aku rebus Selama kurang lebih 15 menit Nah, sementara kita Menunggu togenya matang Sekarang kita potong-potong Sayurannya Oke, kita mulai Dengan wortel Semua sayurannya Udah aku cuci ya Sayurannya kita potong-potong Julien ya Atau Semacam korek api Kemudian Paprika merah Atau Capsicum Ini yang aku pakai ya Ini juga sama Kita potong julien ya Kemudian Mentimun Dan jamur Oke, kemudian Aku juga mau pakai Daging sapi Sedikit aja Biar ada gurih-gurihnya ya Kita potong Kecil-kecil Memanjang Seperti ini Oke Oke, sekarang kita akan Bumbui dagingnya Dengan Kecap asin Kemudian Minyak wize Minyak wijen Gula putih Atau boleh diganti Dengan madu ya Atau rice syrup Kemudian Kita tambahin sedikit Wijen yang sudah disangrai Dan aduk Oke Kemudian Kita sisihkan dulu Tambahkan bawang putih juga ya Tadi kelupaan Oke Aduk lagi Oke Ini sekarang Pegainya sudah Direbus selama 15 menit Kita angkat Dan tiriskan Ini airnya Nggak akan aku buang Karena sekarang Aku akan blanch dulu Bayam Kita masukkan Ini kita blanch sebentar aja ya 1 menit 2 menit gitu ya Oke Ini bayamnya Udah aku rebus Jadinya 5 menit ya Soalnya Agak kerasan Tapi kalau misalnya Bayamnya yang masih muda 1-2 menit itu udah cukup Oke Sekarang kita angkat Matikan apinya ya Kemudian kita masukkan Kedalam Air es Atau air dingin Supaya Untuk menghentikan Proses Pematangannya Oke Setelah itu Bayamnya Kita akan peras ya Pakai tangan aja Kayak gini Tangan aku bersih Oke Kemudian kita peras Airnya Setelah diperas Kita potong-potong ya Atau iris-iris Tipis Lalu Tambahkan sedikit Minyak wijen Kemudian garam Sedikit aja ya Dan juga Wijen Biju wijen Kita aduk semuanya Dan sisihkan Oke Sekarang kita bikin Sausnya ya 2 sendok teh Kucu Tambahkan bawang putih Setengah sendok teh Ini boleh di-skip ya Kalau gak suka Kemudian 1 sendok teh Soy sauce Atau kecap asin Kemudian Setengah Sendok teh Minyak wijen Setengah sendok teh Cuka Gula pasir Setengah sendok teh juga Kemudian Kemudian diaduk Dan Kita sisihkan dulu ya Oke Tadi aku Nyiapin semuanya Di dapur ya Potong-potong Dan lain sebagainya Sekarang Kita Tumis Mentumisnya Oh iya Ada komen ya Di kalang masal Yang ditopoki Katanya Minyak teh Beli kompornya Dimana Ini aku beli kompornya Disini Di Qatar Di Carrefour Tapi kalau di Indonesia Aku gak tau Mungkin di Carrefour Di Indonesia Juga ada banyak Atau di Borma Atau pokoknya di supermarket Besar Pasti ada banyak lah Ini kayak Apa namanya Kayak kompor buat camping Gitu loh Pake yang gas Kanister yang kecil Kayak gitu Oke Kita nunggu Ininya Panas Tambahkan sedikit aja Minyak ya Minyak Kita mulai dari Zook ini ya Terus lah Mau mulai dari apa aja Ada ya di komen Aduh Masuknya di ruang tengah Iya Di ruang tengah Gak apa-apa lah Kalau di dapur Gak ada ini Gak bisa kayak gini Gak bisa lihat Kalian kayak gini Ini ditumisnya Sampai layu aja 2-3 menit Kayak gitu ya Kita tambahin garam sedikit Oke Ini udah layu Kita pindahkan Kita angkat Ke piring Oke Motong Ini kan biasanya Kalau misalnya Pake yang bibim bab Dolsut itu Yang pake mangkuk batu Kayak gitu Cih Telur sama dagingnya Kan gak usah digoreng ya Karena ini pake Mangkuk biasa Jadi kita gloreng aja Oke Jadi kalau biasanya Kalian lihat Pake mangkuk Apa namanya Yang dari stainless steel Warna emas gitu ya Yang golden Stainless steel bowl Kayak gitu Aku pakenya ini aja Pake salad Salad bowl Atau salad plate Atau Piring buat salad Kayak gitu ya Pertama-tama Kita Masukkan 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 Kemudian Sauri uran Tadi Ada Zucchini Wortel Tolarnya Oke Kemudian Aku mau tambahkan Sausnya Yang kita bikin Tadi ya Ini sebenarnya Kalau misalnya Gue cujang aja Itu udah cukup Cuman karena Kita mau bikin Enak Jadi ditambahin Beberapa lagi Ingredient Kalau misalnya Dari teman-teman Yang bilang Teteh itu mah Nggak halal Atau apa gitu ya Aku yakin Insya Allah Ini halal Karena aku belinya Juga di supermarket Besar di Qatar Dan Seperti yang Kalian tau Kalau Qatar itu Adalah negara Islam Dan Makanannya Insya Allah Dijamin halal Nggak ada logo MUI Nggak ada Karena ini bukan Indonesia Jadi semua produk Di Qatar itu Nggak ada logo Kayak macam logo MUI Halal gitu ya Nggak ada Kecuali Kalau misalnya produknya Datang dari Indonesia Itu ada logo halalnya Kayak gitu ya Dan Kenapa aku ngoseng-ngoseng Dan insya Allah Aku yakin Kalau go cujang ini Halal Karena Bagaimana bisa masuk Ke supermarket besar Yang ada di Qatar Dan dijual secara bebas Kalau misalnya Emang nggak halal Karena Orang-orang disini Sangat concern banget Sama yang namanya Makan halal Dan non halal Gitu ya Ada makanan halal Misalnya pork Kayak gitu Tapi itu dijual Secara Terpisah gitu Nggak di supermarket Nggak ada di supermarket Manapun Barang yang Non halal Kalau di Qatar ya Jadi dijual di toko Secara terpisah Dan tokonya dimana Aku nggak ngerti Dan belinya pun Itu harus pake License gitu Karena aku dulu Punya temen Orang Filipina Dan dia Suka beli pork Dan harganya itu Luar biasa mahal sekali Katanya disini Melebihi dari harga Daging sapi Daging kaming Dan lain sebagainya Dan juga Dia punya licensenya Dan licensenya itu Dibikin oleh Salah satu departemen Kepemerintahan Gitu ya Dan harus dibuktikan Kalau kamu itu Non muslim gitu Untuk membuat Licensenya tersebut Jadi insya Allah Aku yakin Kalau gocujang Yang aku makan itu halal Kalau misalnya Kalian memang nggak yakin Dengan gocujang Yang ada di tempat kalian Atau misalnya kalian Masih Oh teta itu Mereknya sama Dengan yang ini Dan itu tidak halal ya Terima kasih Udah diingatkan Tapi insya Allah Aku yakin Apa yang aku makan Halal Oke Kemudian kita Tambahkan ininya Kecujangnya Tinggirannya aja Kayak gini Biar cantik Aku mau tambahin Taburan wijen Cantiknya Cantiknya Oke ini dia Momen yang ditunggu-tunggu Makan Aduh sayangnya Cantik gini Tapi ya sudahlah Karena perutku lapar Kita belah dari telurnya Oh telurnya udah Nggak rani lagi Udah nggak rani Kematengan Nggak apa-apalah ya Kita Campurkan Jadi kayak lotek gini Ini campur aduk Begini Sayang ya Jadi jelek Sayang dagingnya Masukin semua deh Oke Udah campur rata Selanjutnya Cara makannya gimana Ya tinggal masukin mulut aja Ya Oke Bismillahirrohmanirrohim Allahumma Bariklana Fima rozaktana Wakilna Adabannar Bismillah Kemudian Kamu tambahin lagi nih Sausnya Sayang Kemarin juga ada yang nanya Katanya teteh itu Gocujangnya berapaan Gocujangnya Disini aku beli 44 real ya Lumayan mahal Lumayan mahal Tapi ladoyan gimana dong Aku tambahin kimchi Ya Allah lupa Tambahin kimchi dulu ya Lupa Lupa Kelupaan Tambahin kimchi Nah buat temen-temen yang belum tau resep kimchi Minggu kemarin aku bikin resep kimchi ya Resep yang tradisional kimchi Aku tambahin Sini Semuanya aja lah Kalo kalian belum tau Cara membuat kimchi Versi aku ya Yang tradisional kimchi Nanti kalian bisa cek di link di bawah ya Di description box Dan semua resep ini juga bisa di cek di bawah Oke Terus buka mulut gede-gede nih Setelah pake kimchi Semuanya jauh Terasa lebih indah Lebih enak Terus buka mulut gede-gede Sambahin lagi wijen Ini wijen Bikin enak segalanya Jamurnya kelupaan Ya Allah Jamur kelupaan Gini nih kalo lapar Semuanya serba lupa Padahal di depan mata Parah Sebenernya disini ada Resoran Korea Cuman aku belum pernah kesana Karena gak ada temennya Soalnya Suamiku gak suka Sama makanan Korea Pokoknya dia mah Liki apa-apa aja gak suka Makanan Indonesia aja gak suka Jadi Caranya ya Aku bikin aja sendiri Di rumah kayak gini Pengen banget kesana Tapi gak ada temennya Ini kalo misalnya Kalian pengen lebih Pedas Boleh tambahin bubuk cabai Atau sambal goang Ngerendok sambal goang Cik orang Sunda mah Di ulek Apa namanya Cabai rawit Tambahin aja Biar pedas Karena kalo gocujang Pedasnya Mild gitu Jadi cuman sedeng aja Pedasnya Tapi kalo misalnya Penggila pedas Harus Tambah lagi Cabai rawit Lebih enak kayaknya Tapi karena Sekarang aku lagi gak mau Makan yang pedas Badas banget Oke jadi ini aja Sudah cukup Enak banget Tadinya aku pengen bikin Jajang meung Tapi Si apa namanya Black bean paste Jadi kacang Pasta kacang hitamnya Aku lagi gak ada Gak punya Belum belanja Buu ya Ne 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 Jadi gelap Gak sponsor Kenyang Alhamdulillah Masih banyak Tapi udah kenyang banget Kenyang banget Ini kalo misalnya gak habis kayak gini Kalian bisa simpan Di dalam kontener Yang ada tutupnya Masukin ke kulkas Kemudian besok Bisa dimakan lagi deh Aku kenyang banget Ini gede banget Ini firin tuh gede banget Sumpah ini gede banget Ya Allah Istirahat dulu ya Mau ngomong Otaknya penuh Sama kimchi Ini enak banget Kalo misalnya Kalian pengen coba Coba bikin di rumah Kalo misalnya ada restaurant Korea Ya beli aja di restaurant Korea Lebih cepat Lebih gampang Tapi kalo bikin di rumah juga Gak susah-susah sama sih Tinggal ngiris-ngiris Tumis-tumis Sampurkan gitu doang Ini sehat banget deh Makanannya Soalnya kan Banyak banget sayurannya Di dalamnya Kalian kalo misalnya Pengen tambahin sayuran yang lain Juga boleh Gak harus terpaku Apa yang aku tunjukkan hari ini ya Kalo misalnya kalian Pengen lagi Aku bikin Makanan Korea yang lainnya Komen di bawah ya Tapi nanti insya Allah Kapan-kapan Aku bikin jajang miun Dan juga seblak Karena kalian pengen banget seblak Katanya ya Tapi aku lagi nungguin perutnya Enak dulu Soalnya seblak kan pedes banget ya Oh iya terus juga Ada dari beberapa kalian Yang nanya katanya Tete kerudungnya dari mana Lipsticknya dari mana Brushnya dari mana Enaknya dari mana Enaknya dari mana Itunya dari mana Daripada aku jawabin satu-satu Atau daripada aku gak jawab Kasian ya Meskipun ini gak nyambung Sama makanan Ini aku kasih tau Ini kerudungnya dari Ini apa tuh mereknya Habisnya namanya Robani ya Iya ini dari Indonesia Merknya Robani Kemudian brushnya Ini juga dari Indonesia Aku beli di Gak tau lah Pokoknya di IP Di Sena Plaza Ada toko aksesoris Aku gak tau apa namanya Tokonya lupa Kemudian lipsticknya Aku pake MAC Yang please me Oke Kemudian minumnya Teh kotak mycket Но sao по sustu botany Ekcat ada penumps ? ssusususususususususususususususususususususususususunesususususus Mandy kemudian mereka akan menutupi dan kemudian mereka akan menutupi apakah itu panas? foggy foggy, hazy bagaimana saya memasak ini? memasaknya di tempat ini saya akan menutupi apa yang kamu makan? kita sudah habis dari mana? baru datang ya baru datang? baru datang baru datang baru datang habis moto-motoin bintang di pandang pasir gak ada kerjaan, dia mau panas-panas begini ya kamu tidak ada apa-apa yang harus lakukan apa? kamu tidak ada apa-apa yang harus lakukan, itu sebabnya kamu pergi ke desert ya, karena terima kasih aku tidak terima kasih terima kasih terima kasih buat teman-teman yang udah gabung disini yang udah masak dan udah makan bareng sama aku terima kasih sampai jumpa lagi di video ngabibita selanjutnya bye-bye assalamualaikum ah 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 ay 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 ay